Yang menarik dari nama Mas Kaisang sendiri, ini kan selalu digadang-gadangkan, bahkan tadi Mbak Seri pun juga di dalam internal pun juga banyak yang mendukung, ayo melanjut-lanjut seperti itu. Tapi kalau kita lihat sosok kontroversial Kaisang ini kan mungkin bisa dikatakan di Testing Water banyak tempat, di Jakarta disebut juga, di Depok, di Solo. Nah kemudian kali ini juga dikatakan di Jawa Tengah, Anda melihatnya seperti apa sebenarnya Mas Bangun? Kalau saya melihat sih kelihatannya memang ada upaya untuk menjadikan Kaisang menjadi gubernur di Jawa Tengah, kalau bahasa terangnya begitu lah. Tapi caranya tentu berbagai cara, termasuk dengan memasukkan namanya di jajak pendapat. Kan jadi pertanyaan kenapa nama dia masuk di jajak pendapat itu, kenapa tidak yang lain gitu kan. Jadi itu saja sudah menunjukkan intent. Yang kedua, kita jangan kaget bahwa jajak pendapat untuk pilkada itu, itu tidak seakurat seperti di nasional. Contoh yang paling klasik ketika Ganjar lawan Sudirman Said. Itu salahnya semua, jajak pendapat itu salahnya nggak kira-kira. Jadi hampir semua jajak pendapat memperkirakan Sudirman Said dapat di bawah 10%. Ternyata dia dapat 43%. Jadi kesalahannya itu udah nggak masuk akal gitu ya. Jadi harus hati-hati, jangan termakan. Dan kedua, saya kira ya ini ada kaitannya mungkin dengan bahasa yang lain. Kenapa tiba-tiba kok KPU mengubah undang-undangnya dengan ada gugatan ke MA supaya usia yang tadinya di undang-undangnya bahasanya adalah usia calon. Tiba-tiba diartikan oleh MA sebagai usia saat dilantik. Nah itu kan bukan tugasnya MA untuk memberi, menambah kemahaman seperti itu ya.